Thailand Thailand terkenal dengan negeri gajah putih selain itu Thailand juga dikenal akan banyaknya waria atau ladyboy lebih populer disebut transgender orang Thailand menyebutnya katoy yang berasal dari bahasa kamer dan berarti anak laki-laki yang juga wanita Thailand menjadi salah satu negara dengan populasi penduduk transgender terbanyak di dunia sekaligus tujuan sebagai tempat untuk melakukan operasi ganti kelamin walau begitu ternyata transgender di Thailand sempat tidak diakui oleh masyarakat Thailand hingga tahun 1956 yakni beberapa tahun setelah perang dunia kedua pada masanya hal tersebut merupakan aib bagi keluarga seiring perkembangan zaman transgender ini mulai diterima di masyarakat saat ini bagi sebagian orang di Thailand ladyboy seperti sudah menjadi identitas dan menjadi budaya kini komunitas transgender di Thailand berkembang dan kuat bahkan Thailand menyambut orang-orang transgender dari belahan dunia ketika mereka seringkali dikucurkan di negaranya transgender kini dianggap sebagai salah satu budaya populer di Thailand jumlah transgender di Thailand saat ini mencapai 314.808 orang angka tersebut diprediksi bisa lebih tinggi karena banyak yang belum masuk ke dalam data namun pernahkah Anda bertanya mengapa jumlah ladyboy di Thailand sangat banyak mari melihat lebih dekat ladyboy Thailand melansir dari the gauntrever.com di tiap kelas di sekolah di sana setidaknya ada satu ladyboy ladyboy juga dapat ditemui di pasar sebagai penjual buah berwajah cantik namun tangannya agak kasar dan suaranya rendah hampir dimanapun di Thailand dapat ditemukan ladyboy dimana ada keramaian disitu ada ladyboy mereka biasanya memutuskan untuk mengubah jendernya saat remaja obat hormon dapat dibeli bebas tanpa resep dan tersedia di setiap apotek banyak anak laki-laki usia 13-15 tahun yang mulai minum obat tanpa sepengetahuan orang tuanya dan mereka ingin terlihat feminin orang tuanya pun biasanya tidak bereaksi saat anak mereka mulai berperilaku seperti anak perempuan mereka mengagapnya sebagai suatu yang alami dan semestinya maaf saat kamu memandai gabungin baik karena wanita mereka tidak ada banyak mereka menonton 18 tahun kita lihat film dengan wanita mereka kita mencari penjual ketika mencari senjata I want to be beautiful, more, yeah. So you started taking hormones? Yes. At what age? Every day, yes. No, but when did you start doing that? I take hormones, I think... I call the doctor, if this one okay, this one okay, if doctor okay, yes, I eat, yeah. I eat ten. Ten years old? Yeah. I take, eat, and... You get a shot? Yeah. And you still taking hormones today? Yeah. Komersialisasi Ladyboy juga membuat eksistensi mereka semakin terlihat. Seperti festival Ladyboy diadakan untuk menarik para wisatawan. Di Thailand menjadi salah jalur bukanlah masalah besar. Lalu bagaimana bisa Ladyboy diterima dalam masyarakat Thailand? Jawabannya adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Thailand. Thailand adalah negara Buddhis dengan 80% populasi mempraktikkan ajaran Buddha. Keyakinan mereka entah bagaimana berkontribusi pada beberapa penjelasan Ladyboy mengapa mereka ada. Orang Thailand percaya roh tidak hanya berreinkarnasi, tapi mereka harus melalui surga atau neraka terlebih dahulu, tergantung pada kehidupan apa yang mereka jalani sebelumnya. Hukuman yang sangat berat menanti mereka yang melakukan pembunuhan atau kejahatan mengerikan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang melakukan dosa kecil seperti prostitusi atau meninggalkan istri yang sedang hamil, akan dihukum dengan terlahir sebagai anak laki-laki yang nantinya akan menjadi anak perempuan atau Ladyboy. Orang Thailand percaya bahwa Ladyboy adalah orang yang berdosa yang ingin menembus dosa-dosa mereka. Sehingga mereka perlu melakukan hal-hal baik di kehidupan keduanya. Masyarakat Thailand memperlakukan mereka dengan belas kasihan, menganggap mereka telah melakukan dosa di kehidupan sebelumnya dan berusaha untuk menembus dosa-dosanya. Meskipun begitu Ladyboy tetap mendapat pencerahan agar kembali ke jalan yang benar. Salah satu pemuka agama di Thailand mengatakan, Kami tidak bisa mengubah semuanya, tapi kami dapat mengendalikan perilaku mereka dan menunjukkan bahwa mereka dilahirkan sebagai pria dan bukan wanita, kata seorang biksu di Thailand. Beberapa biara menawarkan program khusus untuk membina mereka, di mana orang tua dapat mendaftarkan anak-anak mereka dan diajari bagaimana menjadi seorang lelaki-laki. Ladyboy hanya diperlakukan sebagai warga kelas 2 di Thailand. Mereka tidak diintimidasi, tapi peran utamanya untuk menghibur orang lain. Mereka bisa menjadi stylis, make-up artis, dancer, penjaga toko, dan lain-lain. Namun mendapatkan pekerjaan dengan gaji bagus mungkin sangat sulit bagi mereka. Sebagai seseorang transgender, kisah asmara juga menyeliputi mereka. Hampir transgender di Thailand memiliki pasangan. Dikarenakan pares dan fisik mereka yang hampir sama dengan wanita normal, bahkan ada beberapa yang sangat terlihat cantik. Banyak ladyboy kelas atas di Thailand yang disukai para lelaki tajir. Bahkan mempunyai keinginan untuk menikahi mereka. Salah satu cerita itu datang dari Yoshi Rinranda, transgender tercantik di Thailand, yang mempunyai nama asli Rinranda Turapan. Ia pernah memenangkan ajang Miss Tiffany Universe di tahun 2017, serta runner-up Miss International Queen pada tahun 2018. Kedua ajang tersebut adalah ajang kecantikan yang diperuntukkan khusus untuk para transgender. Sebagai seorang ladyboy tercantik, Yoshi Rinranda berhasil memikat seorang Taipan Tiongkok yang mau menikahinya. Ia bernama Bao, bahkan kala itu Bao sampai rela mencaraikan istri sahnya. Bao benar-benar jatuh cinta pada Yoshi Rinranda yang memang cantik seperti wanita Tulen. Bahkan mereka menunjukkan kehidupan bahagia setelah menikah. Asmara Yoshi Rinranda ternyata tak selalu bisa berjalan lancar. Setelah skandalnya dengan Bao, Yoshi Rinranda justru bak menjanda. Selalu tampil sendiri. Di Thailand, pernikahan transgender pun saat ini telah menjadi isu tersendiri. Di Thailand, Parlemen telah mengembangkan pembahasan pertama dari 4 draft bills tentang perkahwinan sama-seks. Legislasi akan menyebabkan lebih baik untuk komunitas LGBTQ yang menurutkan. Parlemen Thailand tengah menggodok undang-undang untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Jika lolos, Thailand akan menjadi negara ASEAN pertama yang memperbolehkan perkahwinan sesama jenis. Jika rancangan undang-undang ini lolos, Thailand akan menjadi negara kedua di Asia yang mengizinkan pernikahan sesama jenis. Saat ini hanya Taiwan yang punya aturan semacam itu. Bebasnya kehidupan di Thailand membuat pelajaran bagi bangsa kita untuk tetap menjaga budaya, agama, adat, istiadat yang telah menjadi aturan yang disepakati bersama. Itulah ulasan singkat tentang Ladyboy Thailand. Terima kasih telah menonton!